Intro Saudara seorang seniman di kota Kediri mencoba membuat kerajinan seni relief bonsai berbahan limbah bangunan Selain unik, karya ini juga memiliki nilai seni tinggi Relief tersebut juga mampu mendongkrak bahan bonsai yang tidak layak menjadi lebih mahal dan tampil menarik Inilah relief bonsai karya Rohim warga Kelurahan Bandar Kidul, Gang 5, nomor 1, kota Kediri Di tangan kreatifnya, aneka limbah bangunan seperti pecahan asbest, genteng serta bongkahan sisa adonan semen dan pasir diupah menjadi sebuah karya seni yang menarik Bahan limbah tersebut dipadukan dengan tanaman bonsai menjadi sebuah relief pemandangan yang menawan dan mempunyai nilai seni dan ekonomi tinggi Karya seni Rohim ini di kalangan penggemar bonsai biasa disebut bonsai bergaya penjing atau pemandangan Penjual nasi goreng ini mengenal bonsai sejak tahun 2005 lalu Secara otodidak, Rohim tertarik membuat relief bonsai Terinspirasi seorang pembuat patung yang menggunakan bahan limbah bangunan sebagai elemennya sejak 2014 silam Kemudian ia tertarik untuk memadukan bahan bonsai yang sudah tidak layak karena tidak memenuhi syarat sebagai tanaman bonsai dari segi penampilan Hasil keringnya sekilas mirip dengan batu alami dengan menggunakan bahan semen putih butungan asbes atau genteng dan bungkahan tembok direkatkan dan dibentuk menyerupai pemandangan di tebing sesuai keinginan dan bentuk bahan tanaman bonsai Dengan cara ini, tanaman bonsai yang semula berharga murah bisa dijual dengan harga mahal Karena asbes itu lapisannya tipis kemudian bisa menampung media yang cukup banyak di dalam batu itu Sehingga asbes kita bentuk seperti karang-karangan dan kemudian kita coba tanaman itu bisa begitu maksimal tumbuhnya Ini dijual mulai harga berapa Pak? Ini untuk harga variasi Mulai dari 50 sampai ada yang 5 ribu 5 juta Pak ya? 5 juta ya Untuk satu relief bonsai mampu diselesaikan 2 hingga 3 hari tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya Dalam sebulan, Rohim mampu membuat sekitar 20 relief dan sebulan bisa menjual hingga 10 relief bonsai Dengan liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara warga desa Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar kesenian budaya Senterewe yang merupakan kesenian peninggalan nenek moyang Kesenian ini sebagai wujud doa dan harapan agar di tahun ini dijauhkan dari musim penuh wabah atau bisa disebut Pageblok Kesenian budaya pembuka di tahun 2018 ini digelar warga desa Kecamatan Kare Kabupaten Madiun setiap kali memasuki awal tahun Sejumlah tokoh masyarakat memanjatkan doa di tengah lapangan ditonton ratusan warga Dengan mempersembahkan berbagai jenis sesaji aksi-aksi memukau dari kesenian reok dan karakter kerbau serta naga dengan iringan lagu Jawa dilantunkan oleh sinden Warga setempat menggelar kesenian budaya Senterewe yang merupakan kesenian peninggalan nenek moyang ini sebagai wujud melestarikan budaya lokal Tradisi ini juga dipercaya mampu mengusir tolak bala atau yang biasa disebut musim Pageblok Pageblok merupakan musim yang paling ditakuti warga sekitar karena para leluhur warga mengenal Pageblok adalah musim datangnya wabah penyakit ke suatu desa dan juga untuk merestarikan pergayaan tradisional seni yang disini mas itu seperti apa mas? ya seperti ada naga terus ada karakternya naga ada karakternya kuda terus ada karakternya baru di ini baru satu kali ini gue mau ambara tujuannya ada menegakkan menegakkan ini apa dengan seni karya kesehatan 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 salah satu warga mengakui jika kesenian budaya yang ada di wilayah Kare ini memang perlu dilestarikan sebab Kabupaten Madiun selain memiliki kesenian dongkrek masih ada banyak kesenian lokal yang perlu digali dan dilestarikan keberadaannya harapan saya itu mudah-mudahan kegiatan jaranan ini lebih dikenal oleh masyarakat luas lebih digemari oleh para pemuda-pemudi yang ada di warga Kare terutama Jawa Timur juga mudah-mudahan lebih baik, lebih bagus, lebih digemari semuanya seri rewe setahu saya itu adalah adanya peperangan antara pasukan jaranan pasukan Buda Kepang dengan challenge renggi lah itu untuk memperebutkan Dewi yang ada di Dewi Songgolangit khususnya lah itu untuk mendapatkan Dewi Songgolangit setelah digelarnya kesenian budaya Sinti Rewe ini warga berharap agar setahun ke depan dijauhkan dari Malapetaka sehingga mereka mampu beraktifitas dan bekerja secara maksimal Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Sampai disini Kompas Madiun hari ini saya Amanda Lia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!